Intro Ditanya kapan bisa sekaya syahrini Nikita Mirzani beri jawaban menohok Mak jelep banget Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nikita Mirzani memberi jawaban menohok ketika ditanya nether kapan bisa memiliki harta kekayaan syahrini Hal tersebut diungkap syahrini dalam live instagram yang diunggah ulang oleh channel youtube opung SG channel Nikita Mirzani dan syahrini masuk dalam jajaran artis yang memiliki penghasilan terbanyak Nikita Mirzani mengumpulkan banyak pundi penghasilan dari panggung hiburan Hingga sejumlah bisnis yang dimilikinya dan juga kekayaannya yang disebut tembus hingga triliunan rupiah Sementara syahrini dikenal sebagai penyanyi dengan bayaran termahal Ia bahkan pernah mengantongi hingga miliaran rupiah dalam sekali manggung Meski gini sudah tak lagi aktif di panggung hiburan Syahrini mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari bisnis yang dikelutinya Terlebih ia juga bersuamikan Reino Barak yang dikenal sebagai pengusaha konglomerat Beberapa waktu lalu saat Nikita Mirzani tengah melakukan siaran langsung di Instagram Ia pernah mendapat pertanyaan yang dikaitkan dengan sosok dari syahrini Dimana ada warganet yang seakan meledek Nikita kapan bisa kaya raya Menyusul wanita yang karib di sapa inces itu Kak syahrini keong reong kapan giliran kakak Kata Nikita membacakan komentar warganet seperti dikutip dari kanal youtube opung SG channel Mendapat pertanyaan demikian, Nikita lantas memberikan jawaban menohok Nikita tegas mengatakan tak seharusnya membandingkan kekayaan seseorang dengan orang lain Nikita justru menyingkung warganet tersebut untuk melihat harta kekayaannya sendiri Sebelum membandingkan dengan yang lainnya Sekarang gue tanya balik ya, lu udah kaya belum? Jangan ngurusin kekayaan orang, jangan ngurusin harta benda orang Celetuk Nikita Urus saja kekayaan masing-masing, kenapa jadi disanding-sandingkan dengan ini dengan itu Coba sandingin saja sama lu, itu baru paling benar Sambung ibu tiga anak itu Nikita beranggapan tak ada satupun orang yang memiliki hak untuk membandingkan kekayaan seseorang Kalau mau sandingin orang tuh sandingin dulu sama diri sendiri Kira-kira sudah melampaui batas belum? Atau masih di bawah? Kalau masih jauh itu gak usah nanya ke orang deh tukasnya Singgung pernikahan retak gegara belum dikaruniai momongan Sosok ini bongkar rumah tangga Syahrini dan Reino Barak Karma buruk Kehidupan Syahrini pasca menikah dengan Reino Barak Memang kerap menjadi serotan Terutama jika menyangkut masalah keturunan Tiga tahun membina rumah tangga Syahrini dan Reino Barak Belum juga memperoleh momongan Keduanya pun sempat mengaku jika ingin nunda untuk memiliki anak Namun belakangan diketahui Syahrini Tengah menjalani program hamil di Singapura dan Jakarta Netizen pun dibuat penasaran soal kehidupan rumah tangga Syahrini Termasuk peramal Danny Darko Yang turut meramal nasib rumah tangga keduanya Danny Darko pun turut menyinggung soal kehidupan masa lalu Syahrini Yang sempat dituding menjadi pelakor Dalam hubungan Reino Barak dan Luna Maya Seperti yang diketahui Awal hubungan asmara Syahrini dan Reino Mendapatkan cibiran negatif dari netizen Pasalnya mantan duet Anang Hermansyah itu dituding merebut pacar Luna Maya Karena tudingan tersebut banyak netizen yang mengaitkan Bahwa penyebab Syahrini dan Reino belum dikaruniai anak adalah karma Dari Luna Maya Dalam tayangannya Danny Darko juga membahas tentang beberapa komentar jahat Yang dilayangkan untuk Pak Sutri tersebut Ia juga menambahkan bahwa persoalan belum dikaruniai momongan Adalah hal yang lumrah Menurut saya ini adalah hal yang wajar Karena mendapat momongan itu bisa cepat dan bisa lemah sekali Yang disebabkan oleh banyak hal Ungkap Danny Darko Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut bisa diakibatkan Dari beberapa faktor dan banyak juga pasangan suami istri Yang mengalami hal serupa Bisa karena ditunda emang belum dikasih Sudah berusia tapi Usahanya belum membuahkan hasil Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dicemaskan Kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak sambungnya Danny Darko juga turut mengaitkan masa lalu Luna Maya dengan pasangan tersebut Yang hingga sini masih disangkut pautkan Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin dianggap merebut saat masih pacaran Dan apakah ini adalah sebuah kejahatan Yang tidak bisa dimaafkan Padahal mungkin Luna Maya sendiri sudah tidak memikirkan akan hal ini Ia akhirnya menegaskan bahwa Luna Maya tak ada hubungannya sama sekali dengan masalah ini Jangan-jangan ini akan melimbulkan keretakan Namun sebenarnya tidak akan terjadi perceraian Bahkan sampai 2 tahun ke depan tidak akan terjadi apa-apa Ucap Danny Darko Justru Danny menjelaskan niat dan keinginan awal pasangan ini Yang malah jadi keterusan Jadi kemarin yang sebenarnya terjadi adalah mereka itu niatnya ditunda Tetapi malahan keterusan dan pas program Malahan belum dikasih bungkasnya Syahrini kembali diduga gantian baju dengan sang adik Krainobara kena sentil Dikenal selalu tampil glamor dan hidup mewah dengan barang-barang bandit Syahrini justru kembali diduga pakai baju bergilir dengan sang adik Aisyarani Sampai saat ini Syahrini masih menyita agensi publik Bahkan tak jarang Syahrini ramai menjadi buah bibir Meski tak lagi aktif di dunia hiburan tanah air Diketahui sejak menikah dengan Reino Barak Syahrini sudah tidak lagi aktif bernyanyi Meski begitu ia tetap rajin menyapa fans lewat postingan di akun media sosial pribadinya Terbaru postingan ramai Syahrini menjadi bahan perbincangan Rupanya postingan Syahrini tersebut dikaitkan dengan unggahan sang adik Aisyarani Terlihat dalam postingan Syahrini ia tampil cetar dengan baju serta celana ketat Sementara Aisyarani terlihat bersenda gurau Dengan sang suami yang terlihat mengenakan kardigan perempuan Pake kardigan Mami Contoh pula gak kuat kegedinginan Katanya tulis Aisyarani di video Terima kasih telah menonton!